Sampailah kita di Aceh Ini udah penghujung tahun Dan di penghujung tahun ini Gue dapet pelajaran yang cukup berharga Dari film gue, film Hangout Yang lagi tayang di bioskop Kamu sekalian semuanya harus pada nonton Karena jujur ya Gue selama ini Kalau misalnya Bikin film Itu selalu ada cinta-cintaan Terus ada komedinya Ada tentang cowok jomblo yang suka sama cewek Seperti kalian bisa lihat di Malam Migu Miko Di Kuala Kumal Di Single Di Marbat Merah Jambu Terus pas gue lagi mikir Kayaknya gue harus keluar dari kota Gue harus berpikir out of the box Gue gak boleh mager Gue gak boleh cuman diem doang Terus bikin apa yang menurut gue Ngebuat gue nyaman Gue harus make your move Untuk keluar dari zona nyaman gue Dan akhirnya gue bikin film Hangout Film yang gak ada cinta-cinta aneh Selama ini jadi jualan gue Yang selama ini produser-produser pada bilang Bikinin saya film cinta-cinta dong Akhirnya gue beranikan diri untuk bikin Satu film yang gak ada sama sekali gitu Biar gue gak mager dalam zona nyaman Gak taunya Pas kemarin hari pertama film Hangout itu keluar Perolehan penontonnya di hari pertama Itu yang paling tinggi sebanyak karir gue 121 ribu penonton lebih Bahkan itu sebenernya PH-nya salah ngitung Seharusnya 123 ribu Dan film-film gue lain gak pernah ada yang nyampe 100 ribu penonton di hari pertama Gila Gue dapet apa ya? Dapet semacam pembelajaran Bahwa kita harus berani make your move Apa yang selama ini kita takutin? Apa yang selama ini kita ngerasa Gue nyamannya disini, gue jagonya disini, gue bagusnya disini Tapi begitu kita keluar dari situ, ternyata ada yang lebih bagus lagi di luar sana gitu Jadi itu pelajaran di akhir tahun yang gak buat gue happy banget Karena banyak banget orang Indonesia yang menurut gue mager-mager-mager gitu Nyaman bekerja di mana, nyaman ngelakuin apa Begitu mereka mau make your move ke hal yang lain gitu misalnya Ya gak usah pekerjaan lah, gak usah kayak gue contohnya bikin film gitu ya Suka sama cewek aja gitu Sahabatan udah lama, terus suka tapi gak pernah berani ngomong Akhirnya ceweknya diambil sama orang lain Coba kalau dia berani make your move dan akhirnya ceweknya bisa sama dia Pasti kan kita gak pernah tahu ceweknya mau apa enggak gitu kan Ya paling gak udah nyoba gitu Jadi film Hangout menutup 2016 secara manis buat gue Filmnya masih tayang, gue berharap makin hari penontonnya gue makin banyak Tapi ngeliat dari hasil hari pertama aja gue bahagianya udah luar biasa gitu Tips gue untuk kalian mendapatkan pelajaran dari tahun 2016 inilah Ini adalah lakuin apa yang gue lakuin Gue biasanya setiap akhir tahun itu selalu berpikir Tahun ini apa yang udah gue lakuin yang bisa ngebuat gue lebih baik Tahun depan apakah gue bisa ngelakuin hal yang selupa dan lain-lain Coba deh, lihat hal-hal yang membuat kalian mager dan gak berani make your move Yang pada akhirnya kalian coba untuk lakuin di tahun 2017 Gue sebenernya nih, gue lagi nyiapin satu video soal make your move, make your move ini Jadi seharusnya sebelum tahun ini berakhir akan gue upload di Youtube gue Jadi kalian nanti tungguin aja Anyway, ngapain gue ke Aceh? Hotel gue ada di sebelah taman mungkin ini Kita bisa sebut taman yang besar Lagi hujan Ada kolam renangnya bagus tuh disitu Hotelnya, tamarnya asik banget Terima kasih buat panitianya sama hotel ini Ini hotel apa sih? Hotel Hermes sih Hotel Hermes ini Terima kasih udah ngajak gue kesini Ke Aceh, gue akan nanti ngobrol-ngobrol Ngobrol lucu bareng Raditya Dika Sharing sharing Gue kadang kalau keluar kota Gue juga suka bingung Kadang-kadang gue diundang ngomongin creative ownership Yang mana gue akan sharing soal pengalaman gue ngebangun Dulu gue pernah punya bisnis penerbitan Atau perusahaan digital kreatif gitu kan Kadang gue diundang sebagai filmmaker Gue sharing soal penulisan skenario film Atau sutradara Kadang gue diundang sebagai stand up comedian Gue disuruh cerita gimana cara bikin materi komedi Kadang gue diundang gak jadi apa-apa gitu Cuman orang-orang dateng mau ketemu dan nanya-nanya gitu Yang paling absurd yang kemarin yang gue diundang Karena untuk kesehatan Dan emosional dan stress apa itu Which is ternyata gue bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan Biar menurut gue apa yang gue alamin gitu Jadi kadang gue suka lupa Gue ke luar kota diajak buat ngapain Anyway nanti malam akan ada acaranya Gue kasih cuplikan-cuplikannya juga deh Tapi kita istirahat dulu Dan please welcome Lodi Bia Dika Lodi Bia Dika Lodi Bia Dika sure kini hati itu Itu duduknya, gimana gitu? Gimana gitu, Maren? Gimana? Gimana? Kalo ke merah gitu ya? Itu lagunya harus banget ya tadi What? Makanya? Gimana? Tulangnya single itu film yang paling saya suka Dan saya cerita ke semuanya Saya bagiin, saya memotif, saya memotif Pertama kali kalau nanti ke acara, sumpah aku dong Aku bagi acara ke teman-teman, sumpah Apa? 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 Mu'alim Mu'alim Dari acara? Mu'alim Dari mana? Dari SMA? Kuliah di mana? Tinggal di mana? Sebetulnya, saya sudah selesai beliau Sebetulnya? Wah Mu'alim 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 Umurlah 27 Oh 27 Kita sama-sama babyface Kamu kalo ke Dufan, bayar reno Lu kok bener nih? Lu tanya Dufa ewannya sih, aku pernah ke Dufan Pernah Dufan? Gak pernah? Gak tau-tau banyak kau Gak tau Dufan Gua yakin ya, suatu saat nanti lu pasti bisa nilai Gak tau Gak tau Gak tau Bukanku Pertama Bukanku 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 Oh, vlog Iya 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 Lo nanya vlog Oke, apa deh? Ini durasi lu Saya mengumur vlog apa? Itu udah tadi udah diomongin Kalau seandainya ini ungkapan perasaan lu ya Saya setiap mengupload vlognya Setiap gue upload selalu? Saya selalu nonton Sehari aja atau 2 hari gak ada Itu kayaknya kayak nempak Waktunya Ini dibeli di Bangkok kan? Topi? Iya Ini dibikin di mall kan? Iya Kamu siapa? Baru sekarang pertanyaan Kok kamu harus diomong lagi? Baru ini diomong Ini sepuluh orang yang mainkan Loh saya gak tau Ini masuk vlog Ayahnya masuk vlog ya Itu Fadil lagi nerekameng Mana? Aku mau Fadil lagi nerekameng Heee Eh Fadil lagi jomblo Dia lagi jomblo Tidak cek Tapi yang jomblo nya di atas 52 Tidak 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 B Streep Oke Oke Terus Bagaimana Sed nervongan jangka Tidak Bukannya Bukan Bukan GOKS! GOKS baru kelar dari acaranya tadi dan ini kali ketiga gue ke Aceh dan penontonnya seru banget ya perjalanannya itu 2,5 jam gue gak nyangka banget kalo dari Jakarta ke Aceh itu selama itu di pesawat jadi tadi gue mau tidur gak bisa-bisa kan terus capek banget di pesawat baru tidur di kamar tadi sebelum acara tidur 1,5 jam acaralah tadi tuh karena gue ngantuk, gue ngopi dong sambil acara dan sekarang efeknya baru berasa gue gak tau nih udah jam setengah 12 malem gue gak tau bisa tidur apa engga wadaw makasih sekali lagi buat temen-temen stand up comedy Aceh selamat ulang tahun juga buat komunitasnya mudah-mudahan banyak lahir stand up comedian keren dari Aceh yang bisa menasional seperti temen-temen lain selamat dulu besok kita balik ke Jakarta pagi-pagi dan jumpa JUMP dan jumpa dan jumpa dan jumpa